Beruntusan pada hidung masih banyak ya yang mengalaminya Dan biasanya beruntusan pada hidung ini itu membuat kulit tampak tidak rata Apa sih penyebab dari beruntusan pada hidung ini? Dan gimana cara mengatasinya? Semua dibahas di video ini Hai, Assalamualaikum sahabat sehat Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat ya Ketemu lagi sama saya Dr. Wedelia Kali ini kita akan membahas nih tentang beruntusan yang ada pada hidung Penyebabnya dan juga cara mengatasinya Jadi ada beberapa nih penyebab dari munculnya beruntusan pada hidung kita Yang paling banyak itu komedo, kemudian milia, dan juga bisa adanya keratosis pilaris Kalau komedo itu muncul akibat pori-pori di wajah kita Itu atau di sekitar hidung mengalami penyumbatan Jadi pori-porinya tersumbat Kalau milia itu biasanya terjadi penumpukan keratin Ataupun sasai kulit mati nih Sehingga bisa timbul munculnya milia Nah, kalau keratosis pilaris itu akibat adanya penumpukan dari si keratin Dan yang tersumbat tipori-pori Itu bisa menimbulkan terjadinya keratosis pilaris Dan itu akan menimbulkan kesan seperti wajah kita atau daerah hidung itu menjadi beruntusan Dan biasanya si beruntusan ini lebih sering atau cenderung terjadi pada orang-orang dengan tipe kulit yang kering Nah, sekarang apa nih penyebab dari ketiga hal tadi nih yang paling sering menyebabkan hidung terlihat beruntusan Yang pertama itu karena produksi dari minyak yang berlebihan ya Nah, minyak atau sebum yang berlebihan yang ada di sekitar hidung Itu bisa terjadi akibat penyumbatan dari kotoran Maupun sasai kulit mati yang tersumbat di pori-pori Nah, itu akan menyebabkan hidung tampak beruntusan Penyebab kedua itu bisa saja nih karena pengaruh suatu hormon Nah, hormonnya itu biasanya hormon testosteron Nah, hormon testosteron ini dia akan memicu produksi minyak yang berlebihan nih di wajah kita Dan juga di sekitar hidung Itulah yang bisa menyebabkan juga terjadinya penyumbatan di pori-pori Setel kulit mati juga ikut terjebak di situ Hidung juga tampak beruntusan dari si hormon testosteron ini Dan untuk hormon testosteron itu biasanya itu terjadi pada usia-usia remaja atau pubertas gitu ya Selain itu juga bisa terjadi pada saat mau menstruasi nih pada wanita Sebelum menstruasi ataupun setelah menstruasi Itu juga terjadi perubahan dari hormon estrogen Ataupun hormon progesteron itu juga akan mempengaruhi nih Kadar minyak yang ada di wajah Nah, selain itu stres juga bisa nih Stres itu juga akan mengakibatkan ketidakseimbangan dari hormon-hormon itu Nah, perubahan dari hormon-hormon itu Itu bisa mengakibatkan kelenjar minyak yang ada di wajah kita Itu memproduksi sebum atau minyaknya secara berlebihan Dan itu akan mempercepat nih proses penyumbatan dari si pori-pori Apalagi kalau kita tidak melakukan pembersihan wajah secara rutin Dia juga benar ya Kemudian sel kulit mati itu bisa terjebak ya di pori-pori Dan komedo juga akan muncul Dan itu juga akan terlihat kesan hidung seperti beruntusan atau tidak rata Yang ketiga, menggunakan produk yang salah atau kurang tepat nih Itu juga bisa menjadi salah satu penyebab wajah kita atau hidung itu nampak beruntusan Biasanya bahan-bahan skincare yang pelembapnya itu berbahan dasar minyak Itu bisa menjadi pemicu nih timbulnya komedo Penggunaan dari produk-produk yang berbahan dasar minyak seperti ini Itu akan membuat kotoran akan lebih rentan nih Nempel ke sekitar wajah kita Dan itu juga akan menyebabkan penyumbatan dari pori-pori Sehingga pori-pori akan lebih cepat tersumbat Dan akan nampak beruntusan nih Muncul komedo gitu ya Yang keempat, yaitu adanya suatu trauma pada kulit Trauma pada kulit itu biasanya berujung ke munculnya miliani Seperti ini Bintik putih gitu ya yang ada di sekitaran kulit wajah biasanya Selain itu ada beberapa kondisi trauma juga nih Yang bisa menyebabkan beruntusan pada hidung Seperti luka bakar, kemudian luka lecet Atau akibat dari paparan sinar matahari yang berlebihan Itu juga bisa memicu timbulnya beruntusan pada sekitar hidung Trauma pada wajah atau kulit di sekitar hidung Itu bisa memunculkan beruntusan Karena terjadinya kerusakan nih Dari kelenjar-kelenjar keringat yang ada di sekitar hidung kita Nah itu biasanya akan memberi kesan penonjolan nih Pada sekitar kulit-kulit hidung Dan itulah hidung nampak beruntusan Yang kelima itu karena penggunaan dari obat-obat tertentu Intinya sih itu karena kadar sebum yang tinggi Itu akan menyebabkan nih penyumbatan ke pori-pori Dan itu akan menyebabkan beruntusan nih Pada bagian hidung Obat-obatnya apa aja nih? Kebanyakan sih obat-obatannya tuh yang mengandung hormon ya Seperti hormon tetosteron Kemudian hormon progesteron Kemudian ada juga nih Obat-obat golongan seperti penotiazin ya Obatnya seperti chlorpromazine Selain itu ada juga nih Obat-obat yang bisa memicu timbulnya milia Seperti obat krim steroid oles Ataupun hidroquinone gitu ya Itu juga bisa nih memicu timbulnya milia Apabila dengan dosis yang tidak disarankan Atau terlampau tinggi gitu ya Nah obat-obat tadi bisa mengakibatkan reaksi pada tubuh nih Seperti timbulnya benjolan gitu ya Atau timbulnya seperti kantung di bawah kulit Atau daerah kulit di sekitar hidung Yang itu akan memberikan kesan daerah hidungnya tidak rata Nah tadi udah pada tau ya teman-teman penyebabnya apa aja Gimana sekarang cara kita mengatasi beruntusan yang terjadi pada kulit di sekitar hidung kita Yang pertama itu adalah membersihkan wajah dengan rutin dan juga benar Membersihkan wajah itu bisa menggunakan facial wash gitu ya Gunakanlah facial wash yang sesuai dengan jenis kulit teman-teman Kalau memang jenis kulitnya berminyak Pilihlah facial wash yang khusus untuk kulit berminyak Nah ada juga nih teman-teman Selain langsung menggunakan facial wash Ada baiknya membersihkan sekitar wajah itu double cleansing Artinya selain menggunakan sabun Gunakan juga nih sebelum menggunakan sabun Tahap pertamanya tuh teman-teman bisa menggunakan seperti micellar water gitu ya Agar si penyumbatan atau sesuai kulit mati atau penyumbatan di pori-pori tadi Udah terangkat dulu nih Nah barulah teman-teman setelah dilakukan pembersihan tahap pertama Lakukanlah pembersihan tahap kedua dengan menggunakan sabun muka Kemudian cara yang kedua itu dengan cara eksfoliasi Nah ternyata eksfoliasi ini emang cukup penting ya teman-teman Perawatan dengan eksfoliasi ini dapat membantu kita nih Untuk mengangkat sese kulit mati yang ada di sekitar wajah kita gitu ya Dan juga bisa mengangkat nih kotoran-kotoran yang ada di pori-pori Ataupun di lapisan-lapisan kulit Ada beberapa bahan nih yang paling sering digunakan pada saat ini ya Paling sering digunakan sebagai bahan untuk eksfoliasi Salah satunya itu adalah asam salisilat atau salisilik asid Nah si asam salisilat ini dia akan bekerja nih dengan cara Masuk nih ke dalam pori-pori kita Kemudian memecahkan ikatan sebum yang ada di pori-pori yang tersumbat tadi Sehingga bisa terangkat keluar Jadi kotoran-kotoran yang ada di pori-pori tadi Yang tersumbat tadi itu bisa keluar nih Karena dia bekerjanya bisa masuk sampai ke dalam lapisan pori-pori itu Nah itu kan yang kalau yang si asam salisilat atau salisilik asid Ada juga nih bahan lain nih Seperti glycolic acid Nah kalau glycolic acid ini Biasanya dia akan membuat atau membersihkan kulit itu pada bagian luar aja nih Lapisan permukaan kulit Bisa terjadi pengelupasan nih pada kulit Itu juga akan membantu nih Pembersihan dari sese kulit mati yang ada di sekitar permukaan kulit Jadi kulit pun akan tampak lebih bersih dengan kita melakukan eksfoliasi Yang ketiga selain menggunakan dua bahan tadi Teman-teman juga bisa menggunakan bahan-bahan atau produk-produk yang mengandung retinoid Nah biasanya setelah menggunakan asam salisilat atau glycolic acid juga Tadi ya itu beruntusannya atau komedonya juga gak hilang-hilang nih Ada baiknya teman-teman untuk konsultasi ke dokter Dan kalau teman-teman konsultasi ke dokter Biasanya dokter akan memberikan produk-produk yang mengandung bahan retinoid Nah kalau retinoid ini dia bekerja dengan cara membantu nih Pengurangan dari si keratin yang menyumbat di lapisan-lapisan kulit tadi Sehingga kulit pada bagian hidung itu akan rata dan juga tidak beruntusan lagi Ada juga nih jurnal di tahun 2021 ya tentang si retinoid ini Journal of Cutaneous Medicine and Surgery Itu di dalamnya ya mengatakan bahwa si retinoid ini bisa mempercepat nih Pergantian dari sasa kulit mati Dia juga bisa mengangkat komedo dan membantu mencegah komedo itu gak muncul lagi Jadi memang ya retinoid ini bagus banget Yang keempat teman-teman bisa menggunakan pelembab Tapi pilih ya pelembab yang ada bahan ureanya Memang sih kalau pelembab-pelembab yang berbahan dasar minyak Itu justru akan mempercepat nih penyumbatan dari si pori-pori Namun kalau teman-teman pilih produk pelembab yang ada bahan ureanya Itu justru akan memperlambat nih pembentukan dari keratin yang ada di bagian kulit kita Sehingga kulit di sekitar hidung pun akan tampak rata dan juga tidak beruntusan Cara kelima yaitu dengan cara ekstraksi Nah ekstraksi ini artinya apa? Ekstraksi ini artinya mengangkat ya sel-sel kulit mati dengan bantuan alat gitu ya Dan biasanya ekstraksi ini teman-teman harus konsultasi ke dokter kulit Biar dokter kulit yang melakukannya Biasanya dokter itu akan menggunakan suatu alat nih Jelas alatnya steril ya itu untuk membantu mengeluarkan si komedo gitu ya Dengan cara mencungkil atau menekan sedikit ya pada daerah sekitar hidung Agar penyumbatan dari pori-pori akibat komedo tadi itu bisa keluar Ekstraksi lah terkeluarkan ya gitu ya Dan sebaiknya facial seperti ini tidak teman-teman lakukan sendiri di rumah ya Karena rentan sekali terjadi infeksi Apabila menggunakan alat yang kurang bersih atau yang tidak steril Apalagi nih misalnya setelah melakukan ekstraksi Itu tidak dilakukan penutupan lagi nih pada pori-pori teman-teman Justru akan membuat kotoran lebih mudah menempel Masuk lagi nih ke dalam pori-pori Dan akan terlihat beruntusan lagi nih daerah sekitar hidungnya Oke gimana teman-teman udah pada tau ya Apa aja nih penyebab dari beruntusan pada hidung Yang agak banyak nih dialami oleh wanita maupun pria ya Baik usia remaja ataupun usia dewasa muda Nah teman-teman juga udah tau ya gimana cara mengatasi si beruntusan ini Semoga video ini membantu Semoga kita selalu sehat ya dimanapun kita berada Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.